Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial sekarang di tanganku ini ada iPhone lawas, ini adalah iPhone 6 Plus jadi iPhone ini kasusnya, kalau kita nyalakan dia hanya sampai di tampilan logo iTunes dan kabel data saja tidak bisa loading ke tampilan menu kita akan coba untuk flashing iPhone ini menggunakan kabel data tentunya dan juga komputer kita akan coba dulu untuk flashing apakah masalahnya hanya di software saja atau nanti jika ternyata flashingnya gagal berarti masalahnya bisa jadi di hardware dan kita nanti akan coba untuk analisa lanjut tapi sebelumnya kita akan coba untuk flashing dulu menggunakan Triutools ini dia untuk Triutoolsnya sudah kita siapkan dan untuk firmwarenya sudah kita siapkan juga secara terpisah tidak kita download langsung dari Triutoolsnya untuk cara download firmwarenya dan cara download Triutoolsnya linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke selanjutnya kita langsung saja hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai iPhone ini masuk lagi ke tampilan logo iTunes dan juga kabel data atau tampilan ini lebih dikenal dengan sebutan recovery mode oke ini dia iPhone-nya sudah terbaca oleh Triutools kita klik ok saja iDevice connected in recovery mode jadi handphone ini langsung terbaca di recovery mode untuk serinya adalah iPhone 6 Plus langsung saja kita klik menu go flash pada Triutoolsnya kemudian kita pilih menu select local firmware dan kita pilih menu import di sebelah kanan kemudian kita arahkan di mana tadi kita menyimpan file firmware untuk iPhone 6 Plusnya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia untuk filenya kita pilih dulu kemudian kita klik open sampai terimport seperti ini kalau sudah opsi di bagian bawah dari Triutoolsnya kita pilih yang tengah yaitu yang quick flash mode agar langsung terflashing total ya makanya kita pilih quick flash mode ini kemudian klik menu flashnya kemudian kita klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashing ini kira-kira sekitar 15 menitan nanti kita akan lihat hasilnya apakah handphone ini sembuh dari recovery mode kemudian apakah handphone ini nanti bisa sampai loading di tampilan heloscreen atau tidak kita akan lihat hasilnya setelah proses flashingnya selesai namun apabila ternyata saat proses flashing ini gagal maka bisa dipastikan kerusakan bukan ada di softwarenya atau sebelumnya teman-teman bisa coba ganti dulu kabel datanya kalau ternyata proses flashingnya berhenti pada sekian persen misalnya berhenti di 19% atau 20% silahkan coba untuk ganti kabel datanya terlebih dahulu lalu yang paling penting sebelum kita melakukan flashing adalah Apple ID-nya atau ID iCloud-nya harus ingat jangan sampai lupa jika ternyata fitur Find My iPhone-nya aktif maka kita jangan sampai lupa ID iCloud-nya Apple ID dan juga password-nya kalau fitur Find My iPhone-nya aktif maka ketika nanti kita set up handphone ini maka kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID-nya kita cek aja nanti ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai ada keterangan congratulations, clean flash completed kemudian kita tunggu sampai handphone ini atau iPhone ini loading-nya selesai setelah proses flashing-nya selesai akan muncul tampilan logo Apple ini loading sebentar kemudian muncul lagi loading bar semacam garis berjalan di bawah logo Apple-nya selanjutnya untuk proses loading seperti ini akan memakan waktu yang lumayan lama mungkin sekitar 15 menitan jadi bisa kita tunggu aja sampai proses loading-nya untuk masalah data ketika kita melakukan flashing dengan opsi quick flash mode maka seluruh data yang ada di internal memori iPhone ini akan hilang kecuali jika kita mengaktifkan sinkronasi pada settingan iCloud-nya otomatis data kita terbackup di iCloud dan nanti tinggal kita login-kan saja iCloud-nya maka data-data bisa kita pulihkan lagi oke kita percepat aja durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loading-nya selesai iPhone langsung masuk ke tampilan Hello Screen seperti ini perhatikan ternyata kondisi baterainya kritis ya di bawah 10% untung tadi kita tetap mencolokkan kabel data ke iPhone-nya sehingga daya baterai tetap terjaga selanjutnya kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu oh iya bagaimana jika ternyata iPhone-nya tidak sembuh sudah kita lakukan flashing ternyata masih saja berada di tampilan recovery mode dengan logo iTunes dan kabel data maka kerusakan bukan ada di software-nya bisa jadi di hardware-nya coba diganti baterainya jika ternyata baterai sudah kita ganti tetap tidak bisa silahkan lakukan analisis hardware selanjutnya oke ini dia sudah kita konekkan iPhone ke jaringan internet kita coba tunggu proses aktifasinya jika fitur Find My iPhone pada iPhone ini aktif maka setelah proses loading ini nanti kita akan diminta untuk meloginkan ID Apple dan juga kata Sandinya namun untuk iPhone ini setelah aku tanya ke usernya ternyata fitur Find My iPhone-nya tidak diaktifkan jadi pada saat proses loading ini selesai tidak ada tampilan untuk verifikasi Apple ID-nya kita bisa lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja nanti bisa kita setup ulang saat iPhone ini sudah bisa masuk ke tampilan menu untuk Apple ID ini bisa kita lewati saja atur nanti di pengaturan kemudian jangan gunakan Apple ID dulu di syarat dan ketentuan kita lewati lanjutkan lagi kemudian ini kita pilih lanjutkan saja iMessage dan FaceTime lanjutkan saja durasi layar atur saja nanti di pengaturan kemudian ini jangan bagikan pilih tampilan kita pilih yang standar saja kemudian berikutnya dan klik mulai iPhone langsung masuk ke tampilan menu untuk kasus stack-in recovery mode-nya sudah berhasil kita atasi sekarang iPhone ini sudah terinstall dengan versi iOS 12.5.5 yang merupakan iOS versi terbaru untuk iPhone 6 Plus oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota lumayan 250 ribu selamat menikmati